Hal ini diungkapkan oleh kasih Intel Kejari Kabupaten Madiun Arief Fatur Rohman. Anggaran penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 berpeluang menjadi ladang korupsi. Sejak dini pihaknya sudah mengingatkan pemerintah Kabupaten Madiun agar tidak main-main dalam penggunaan anggaran. Hal itu karena ancaman hukuman mati siap menjerat bagi siapa saja yang menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kasih Intel Kejari Kabupaten Madiun menjelaskan dasar sanksi tersebut adalah pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Sebenarnya darurat memang sih hukumannya seperti itu. Cuma kita di sini, tugas kita di sini kita mengawasi, kita mencegah. Sebelum terjadi, kalau itu kan nanti sudah terjadi. Kalau itu nanti terjadi seperti apa? Ya seperti itu kalau mengaturan dari Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi ya memang hukumannya tinggi. Bisa kumulah hati kalau akan kita pidana dalam keadaan darurat. Seperti yang diketahui, pemerintah Kabupaten Madiun menganggarkan dana 47 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Dari jumlah anggaran tersebut, sebanyak 10 miliar rupiah sudah digunakan Satgas Penanganan COVID-19 Pemkap Madiun hingga awal bulan Mei 2020. Dari Madiun, Wiwit Eko Prasetyo melaporkan.